Hari ini kita ulangan soalnya cuma satu, silahkan dicatat soalnya, dengarkan baik-baik. Sebutkan dan jelaskan serta berikan contoh minima 5 mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi stabilisasi struktural kepemerintahan terkait dinamika norma berdasarkan sistem standarisasi hak asasi manusia dalam upaya pencegahan terjadinya kudeta dan perpecahan di ruang lingkup kenegaraan Sudah Pak Serta berikan pendapatmu lalu presentasikan di depan kelas tanpa melihat buku Kumpulkan dalam bentuk tulis tangan dan tidak boleh ada tip ek Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!